Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada scope and sequence yaitu ruang lingkup dan urutan. Jadi kita akan mempelajari di sini ruang lingkup dan urutan dari bab 1 Celebrating Independence Day atau merayakan hari kemerdekaan. Nah di unit pertama kita berjudul Kejuaraan Panjat Pinang. Fungsinya adalah membicarakan tentang pengalaman-pengalaman pribadi di masa lalu. Fitur kebahasaannya adalah past tense untuk masa lalu dan kata kerja pas yang beraturan dan tidak beraturan. Kemudian ada listening dan viewingnya, mendengarkan dan memperhatikan yaitu kita akan mendengarkan percakapan-percakapan dari pengalaman-pengalaman saat merayakan hari kemerdekaan. Kemudian speakingnya, itu kita akan belajar bagaimana menanyakan dan memberikan informasi tentang pengalaman-pengalaman saat merayakan hari kemerdekaan. Kemudian masuk kepada unit kedua, pergi Pawai atau Parade. Nah fungsinya adalah mengidentifikasi informasi yang lebih spesifik tentang pengalaman-pengalaman pribadi. Fitur kebahasannya adalah past tense dan penggunaan penghubung waktu. Kemudian ada listening dan viewing, mendengarkan percakapan-percakapan dari pengalaman-pengalaman waktu merayakan hari kemerdekaan. Nah untuk materi readingnya, kita akan membaca text recount untuk informasi yang spesifik, main detail. Nah kemudian pada unit ketiga, selamat kamu memenangkan permainan, itu judulnya. Fungsinya adalah urutan kejadian-kejadian utama, mengurutkan kejadian-kejadian penting dari pengalaman-pengalaman pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, menulis sebuah kartu ucapan selamat atas pencapaian seseorang atau prestasi seseorang. Fitur bahasanya adalah ungkapan formal dan informal untuk memberikan selamat kepada orang lain. Dan untuk readingnya, membaca sebuah dialog dan membuat sebuah kartu ucapan selamat. Dan terakhir, itu menulis. Tugasnya adalah menulis sebuah kartu ucapan selamat. Nah itulah untuk bab satu kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.